Intro Inilah ribuan pohon pisang dengan berbagai jenis yang ditanam oleh SMA N1 Lembar di atas lahan seluas 50 are di belakang gedung sekolah Menurut penuturan wakil kepala sekolah SMA N1 Lembar Maina awalnya lahan ini kosong seperti semak belukar, mangkrak tak terurus Namun sejak bulan Februari 2018 lalu sedikit demi sedikit lahan tersebut ditanami pohon pisang oleh pihak sekolah dan bahkan kini jumlah pohon pisang ini mencapai ribuan pohon dan telah beberapa kali panen Diakui kini keberadaan pohon pisang ini sebagai paru-paru sekolah yang memberikan energi oksigen atau rasa sejuk dan udara segar bagi sekolah Tidak hanya sebatas itu, hasil penjualan panen pohon pisang yang dilakukan dua kali seminggu ini bisa untuk mensejahterakan para guru dan pegawai di sekolah serta bisa membantu membiayai pengeluaran beberapa operasional sekolah dan tidak kalah penting lagi dengan budidaya pohon pisang ini sebagai sarana pembelajaran bagi para pelajar di beberapa mata pelajaran Bisa kita pakai untuk praktik anak-anak masalah bagaimana mengembangkan pembelajaran secara vegetatif, generatif kemudian bagaimana membuat buah pisang menjadi lebih banyak lagi lebih bersih, nah itu bisa belajar anak semua Bisa juga untuk pembelajaran semua mata pelajaran bisa belajar di kebun kita seperti untuk agama, untuk pedagur alam, pelajaran biologi, keterampilan dan sebagainya Tapi intinya dengan istilahnya pemampatan lakan tidur ini bagaimana? Ya intinya dengan pemampatan lakan tidur kita bisa mempunyai ya minuman punya paru-paru di sekolah lah untuk menyimpat energi oksigen supaya sekolah kita menjadi sejuk dan nyaman Tidak hanya buahnya, bahkan daun dari pisang ini juga bisa dijual dan menghasilkan uang Kementara, untuk penjualan sendiri pihak sekolah tidak perlu khawatir karena para pembeli atau pengepul yang datang langsung ke sekolah untuk membeli Sekarang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.